Pemeriksaan terlapor 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 bahwa untuk investasi di perusahaan ini, di Salsa Tubang, segala macem gitu. Tapi semua konfirmasinya dari pihak yang disebutkan sudah kita dapatkan. Tapi sejauh ini komunikasi antara terlaku dengan Bu Bumat, jadi untuk siapa sih? Belum ada, terakhir itu ya mediasi ya, awal Agustus. Sampai saat ini sih yang kita tahu tidak ada ya Putih? Tidak ada. Berarti untuk kelanjutan ini, menunggu dulu apa sih? Hari ini ya masih pemeriksaan, tadi saya bilang mungkin nanti saya akan kembali lagi gitu. Bu Bumat juga nanti akan saya coba untuk tanya ya, apakah Ibu akan ke sini gitu. Kita monitor kasusnya, karena memang pemeriksaan masih berjalan panjang gitu. Agenda hari ini adalah pemeriksaan terlapor untuk kasus Ibu Bumat. Klien kami, pemeriksaan ini seharusnya dipanggil tanggal 9 ya, 9 September. Tapi karena keterbatasan dan lain hal, jadi baru bisa dipenuhi oleh terlapor jadwalnya itu. Mereka minta ke penyidik hari ini, tanggal 12 September jam 10. Tadi sudah masuk sih sebentar, mungkin ada pemeriksaan berkas, sehingga diminta dikeluar lagi. Mungkin ada yang kurang lengkap atau gimana. Jadi pemeriksaan saya pikir hari ini tadi cukup panjang ya, mungkin sampai malam baru selesai gitu. Apakah hari ini perdana terlapor untuk Pak Kudusat? Iya, perdana. Biasanya pemeriksaan perdana tuh kurang lebih bisa sampai malam ya Put ya. Kayak kita kemarin ya, 12 jam lah, itu minimal gitu loh. Jadi pemeriksaan perdana terlapor sendiri, memang kan domisilnya di Bali. Jadi memang hari ini datang dari Bali. Tadi sih saya lihat didampingin sama satu orang, saya nggak tahu itu saudara, kenalan, atau kuasa hukumnya gitu. Kira-kira akan ada beberapa pertanyaan yang bisa jajukan? Biasanya sih untuk pemeriksaan perdana minimal ya 25 pertanyaan ya, sampai 30 pertanyaan yang tergantung pengembangan dari jawaban-jawaban yang disampaikan ke penyidik. Jadi kedatangan terlapor hari ini untuk mengusirkan dengan laporan-laporan yang sudah masuk kemarin dari Jumbo sendiri ya? Iya, jadi memang ada pemeriksaan korban ya waktu itu, saat itu ibu Bunga diperiksa dan memang pemeriksaannya itu kan kita menyampaikan alat bukti. Alat buktinya ada tujuh ya kurang lebih dan juga saksi dari pihak kami, kurang lebih ada tiga orang saksi yang sudah menyampaikan juga keterangannya ke penyidik. Mungkin Pak Bunga sendiri akan hadir ke Bunga? Iya dikondisikan ya, karena kan mungkin ini kan masih panjang, nanti saya akan informasikan lebih lanjut kalau memang hadir mungkin sore atau malam gitu loh. Mungkin dia juga nanti saya tanya mau ketemu nggak mau terlapor ya. Lalu perintananya akan ada pertemuan nggak di antara Bunga dengan terlapor? Ya pada prinsipnya kami sudah menyerahkan proses ini ke pihak kepolisian, kalaupun nanti ada mediasi atau lain sebagainya, kita lihat nanti sejauh mana mediasi itu. Tapi saya lihat sih memang karena dari awal tidak ada etikat baik, makanya proses ini kan bergulir dan ini jadi laporan polisi gitu, karena memang nggak ada etikat baik. Berarti sudah sejauh ini tetap tidak ada etikat baik dari perlapor maupun dari Bunga sendiri tidak ada ingin berdamai gitu? Kalau damai sih ya pasti dibuka ya kemungkinan, mungkin nanti juga akan ditanyakan gitu loh. Tapi kan sampai saat ini kita belum lihat ke arah sana karena pintu damai, mediasi yang memang kita udah buka kemarin itu udah di, seperti kayaknya udah agak ditolak ya. Atau tidak ditindaklanjuti lah boleh saya rangkut. Tentukan untuk ini kan juga membalikan uang yang telah? Iya, waktu proses mediasi kan memang ada janji-janji untuk membalikan uang ya Putih ya? Ada terus bentuknya seperti apa gitu, terus kita tunggu nih realisasinya sampai dua minggu, bahkan satu minggu kita tunggu dua minggu, minggu ketiga nggak ada yaudahlah kita mau nggak mau. Kita juga bilang bahwa mungkin polisi yang akan atau penyidik yang akan memeriksa lebih lanjut aliran dana itu dipakai untuk apa, seperti apa. Karena memang banyak pihak-pihak lain yang memang tidak terlibat dalam kes ini tapi dijadikan alasan gitu loh, bahwa untuk investasi di perusahaan ini, di Salsa Tubang, segala macem gitu. Tapi semua konfirmasinya dari pihak yang disebutkan sudah kita dapatkan gitu. Tapi sejauh ini komunikasi antara terlaku dengan Bumat, jadi terjadi apa sih? Belum ada, terakhir itu ya mediasi ya, awal Agustus. Terus sampai saat ini sih yang kita tahu tidak ada ya Put, ya? Nggak ada. Gitu, ya. Berarti untuk kelanjutan ini, menunggu dulu apa sih? Hari ini ya masih pemeriksaan, tadi saya bilang mungkin nanti saya akan kembali lagi gitu, Bumat juga nanti akan saya coba untuk tanya ya, apakah ibu akan kesini gitu, kita monitor kasusnya. Karena memang pemeriksaan masih berjalan panjang gitu. Gitu ya, makasih.